Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, saat berkunjung ke pengadilan, kamu tidak akan menemui foto presiden dan wakil presiden terpajang di dinding. Ini menandakan bahwa kedudukan dan keputusan seorang hakim bahkan tidak bisa dicampuri oleh petinggi negara sekelas presiden. Keputusan hakim dalam mengadili suatu perkara hanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Hanya Allah yang maha mengetahui adil tidaknya seorang hakim. Lantas, bagaimana kedudukan hakim di mata Islam? Seperti apa idealnya seorang hakim? Apakah hakim yang tidak adil langsung mendapat azab siksa kubur? Benarkah azab kubur bau busuk karena dialami hakim yang tidak adil? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pandangan Islam. Dalam gazanah Islam, hakim disebut kodi yang artinya seseorang yang bertanggungjawab dalam menjelaskan hukum Allah SWT kepada umat Islam. Hukum-hukum Allah SWT disebut dengan kada. Ulama mengkategorikan hukum kada adalah fardu kifayah. Harus ada yang memberikan penjelasan tentang syariat Islam kepada manusia. Beban ini diberikan kepada sang halifah. Dalam sebuah negara, halifah boleh mewakili kewajiban ini kepada hakim. Maka sejatinya, hakim adalah wakil resmi khalifah di sebuah wilayah, utamanya dalam penerapan hukum Islam. Aturan tersebut dimaknai berdasarkan penjelasan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, Tidak halal bagi tiga orang yang tinggal di suatu wilayah dari belahan bumi, melainkan mereka harus mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka. Hadis Ruwet Ahmad Seorang hakim sebagai wakil Allah SWT dan khalifah memiliki tugas yang berat. Jika memutuskan sebuah perkara dengan hukum yang menyelisihi keadilan dan nilai-nilai syarat, tempatnya adalah neraka. Dalam konsep hukum Islam, sejatinya jabatan kadi bukanlah jabatan yang diperuntukkan bagi mereka yang meminta. Jabatan ini diberikan kepada orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam. Karena begitu, berat konsekuensi dari seorang hakim, di mana seorang hakim harus siap menanggung semua beban itu. Hakim tak layak diisi oleh orang yang ambisius mengejar jabatan. Seseorang yang hanya mengejar kedudukan dan cenderung mengabaikan hak orang lain, tidak amanah, dan berpeluang besar menjadi pengkhianat. Rasulullah SAW bersabda, Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan mengasakan tugas ini hakim kepada orang yang memintanya atau orang yang berambisi menjabatnya. Hadis Ruwet Bukhari Muslim Seorang hakim juga tak boleh memutus perkara tanpa adanya saksi. Tidak boleh memutus perkara yang ada kaitan dengan dirinya, seperti perkara anaknya, bapaknya, atau istrinya. Tidak boleh menerima suap dalam menetapkan hukuman. Idealnya, hakim mengemban amanah sebagai penyambung tita Allah SWT dan Rasulnya di muka bumi ini. Tugas seorang hakim juga menggali nilai-nilai hukum, khususnya hukum Islam yang diterapkan dalam hidup masyarakat. Ketika memutus perkara, para hakim harus bersikap adil. Keadilan hakim ditegakkan dengan cara tetap menghormati manusia sebagai seorang hamba dan kalifatullah di muka bumi, bukan sebagai obyek hukum. Oleh karena itu, sudah seharusnya hakim menjadi uswatun hasanah. Uswatun hasanah berarti hakim yang benar, adil, dan mandiri. Sikap ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan demikian, citra baik pengadilan dan wibawa hakim dapat diperbaiki. Kepastian hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pula negara tetap berjalan atas dasar hukum, bukan atas dasar kekuasaan. Bagi seorang hakim, memutuskan suatu perkara, bukan pekerjaan yang ringan dan sederhana. Seorang hakim harus bisa berlaku adil, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Keadilan harus bisa diperjuangkan semaksimal mungkin. Jika seorang hakim memutuskan suatu perkara tidak adil, maka balasannya dari Allah SWT sangatlah berat. Rasulullah SAW menyebut ada tiga golongan hakim ada di dunia ini, yang mana hanya satu golongan hakim yang akan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, Hakim itu ada tiga macam, hanya satu yang masuk surga, sementara dua macam hakim lainnya masuk neraka. Ada pun yang masuk surga adalah seorang hakim yang mengetahui ala hak kebenaran dan memutuskan perkara dengan kebenaran itu. Sementara hakim yang mengetahui kebenaran lalu berbuat salim tidak adil dalam memutuskan perkara, maka dia masuk neraka. Dan seorang lagi, hakim yang memutuskan perkara atau memfonis, karena buta dan bodoh hukum, maka dia juga masuk neraka. Hadis Ruwet Abu Daud. Dalam Islam, berlaku adil juga menjadi salah satu perintah dari Allah SWT yang harus dilakukan setiap manusia. Hakim yang tidak berlaku adil, ganjarannya tidak main-main, azab kubur, bahkan langsung dirasakan oleh seorang hakim yang tidak adil dalam keputusannya. Terdapat sebuah kisah nyata, di mana kuburan seorang hakim mengeluarkan bau busuk. Dalam kitab Nasyaikhul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani mengungkapkan kisah seorang pencuri kain kafan dan seorang hakim dalam sebuah negara. Kisah nyata ini bermula ketika hakim yang dikenal sangat salih itu merasakan detik-detik akhir usianya. Sang hakim gundah, terutama soal nasibnya nanti selepas prosesi pemakaman dirinya. Hal yang digalaukan sang hakim adalah akankah kain kafannya selamat dari tindak pencurian sebagaimana banyak kasus yang menimpa tetangganya yang meninggal duluan. Sang hakim tahu siapa yang biasa mencuri kain kafan orang yang meninggal dunia. Maka dipanggillah orang yang memang biasa mengambil kain kafan mayat. Aku telah menyiapkan sejumlah uang seharga kain kafanku. Ambillah, tapi tolong jangan koyak kuburanku. Pintas sang hakim. Si pencuri kain kafan mendengarkan dengan baik pesan sang hakim yang menyanggupi permintaan sang hakim untuk tidak mencuri kain kafan saat dirinya telah meninggal dunia. Akan tetapi, si pencuri ternyata tak sungguh-sungguh memegang janjinya setelah hakim itu meninggal dunia. Di benaknya terlintas godan mencuri kain kafan sang hakim. Istri pencuri sempat meredam niat buruknya ini, tapi gagal. Saat hakim meninggal dunia, dan proses penggalian kubur pun berlangsung. Dalam aksi nekatnya inilah, tukang curi kain kafan mendapatkan pengalaman misterius. Telinga si pencuri seperti mendengar suara dua malaikat. Pencuri itu seolah dibimbing merekam peristiwa yang tidak lazim, dapat ditangkap oleh indera pendengaran. Ciumlah bau kakinya hakim, perintah malaikat satu kepada yang lain. Tidak ada yang aneh, dia tidak menggunakan kedua kakinya untuk maksiat. Penciuman terus berlanjut pada kedua tangan dan mata pada mayat hakim tersebut. Hasilnya sama, tak ditemukan kejanggalan. Karena si hakim mampu menjaga tangan dan penglihatannya dari perbuatan haram. Malaikat tersebut lalu mulai memeriksa kedua telinga si hakim. Satu telinga tidak ada masalah, akan tetapi. Satu telinga lainnya ditemukan kejanggalan. Apa yang kau temukan? Tanya malaikat satu kepada yang lain. Sebuah bau busuk. Kau tahu bau apa ini? Ini bau perbuatan si hakim yang cenderung mendengarkan satu pihak ketimbang yang lain dalam penyelesaian kasus sengketa dua pihak. Tium. Begitu tiupan dihebuskan, api tiba-tiba memenuhi kuburan. Dan sejak peristiwa itulah, pencurikan kawan mengalami buta. Sheikh Nawawi tak mencantumkan riwayat secara rinci perihal kisah dramatis ini. Beliau hanya menyebutnya berasal dari cerita sebagian ulama terdahulu. Sheikh Nawawi mengulas kisah nyata ini ketika menjelaskan balasan kehidupan setelah mati. Dari kisah ini, seolah menyampaikan pesan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh sikap tidak adil dalam penegakan hukum tak hanya menimpa pada orang lain, akan tetapi juga pada diri sendiri. Azab Bahkan langsung dirasakan. Sahabat beriman, sungguh mulia kedudukan hakim di mata Islam. Apabila dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan adil, maka balasan surga menantinya. Para hakim, jangan mengira sudah punya kuasa atas segalanya, sehingga seenaknya memutuskan perkara tanpa mempertimbangkan keadilan. Bukankah pengadilan sebenarnya justru terjadi setelah kehidupan di dunia ini? Wallahualam Bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh